Warga Dusun Tengah Desa Patalan, Kabupaten Probolinggo digegerkan dengan tewasnya seorang perempuan yang jasadnya ditemukan tergeletak di saluran irigasi. Korban diketahui bernama Aryati, warga Desa Jerebeng, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Perempuan berusia 35 tahun tewas dengan sejumlah luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Ironisnya Aryati tewas di tangan Bambang, usia 40 tahun, dan Muhammad Nur, usia 20 tahun, yang tak lain suami dan anak kandungnya sendiri. Pembunuhan diduga dipicu kemarahan pelaku mengetahui korban selingkuh dan menikah lagi dengan pria bernama Bu Hasan, warga Desa Besuk, Kecamatan Bantaran, secara siri. Pelaku kemudian menghadang korban dan suami barunya saat berbocengkan naik motor di sebuah jalan desa. Keduanya lalu menyerang korban dengan senjata tajam, hingga korban tewas di tempat kejadian. Sementara suami baru korban kabur menyelamatkan diri. Tidak lama kemudian, Bambang dan Muhammad Nur berhasil ditangkap anggota buru sergap Satresrim Polres Probo Ligokota. Bambang mengaku istrinya meninggalkan dirinya dan anaknya demi pria lain. Maksudnya apa tadi Pak? Kenapa Pak? Istrinya, mantannya jenengan gimana? Jawabannya jadah apa Pak? Sampai diserang dulu atau gimana? Iya saya diserang dulu. Pakai apa? Satu atau pakai batu. Itu masih isah istrinya jenengan? Iya. Oh masih isah? Artinya selingkuh atau gimana? Tidak. Yang selingkuh sana? Istrinya Sampai kan? Iya. Oh selingkuh. Kepala Desa Jerebang Ruslan mengungkapkan pelaku dan korban nikah secara siri. Kemudian korban menikah lagi juga dengan secara siri. Korban ini gunjengan sama suami yang baru. Terus sampai di Jujung Jeng Tengah, tempatnya di Sampatalan ya. Kecegatnya. Untuk suami yang sekarang ini suami sah atau bagaimana? Siri juga? Siri juga. Oh sama-sama siri. Polisi membawa jasad korban ke kamar mayat rumah sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Sementara polisi terus memeriksa pelaku untuk mendalami kasus pembunuhan tersebut. Farid Falevi, CTV.